Alhamdulillah Rekar tidak cemerlang Puji Allah Ia kalah Alleluia 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 Selamat pagi Jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Kembali berjumpa di akhir pekan ini Dan sebelum kita memulai akan aktivitas kita Marilah kita berdoa Kita mohon penerangan dari roh kudus Supaya menerangi hati dan budi kita Sebelum kita membaca dan merenungkan firmannya Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas penyertaanmu Selama sepekan ketika kami beraktivitas berkarya Di tengah-tengah keluarga Di tengah-tengah tempat kerja kami Di tengah-tengah masyarakat Dan juga di tengah-tengah gereja mu Pagi ini ketika kami hendak mengawali Pagi kami Kami hendak Mendasarkannya Pada perenungan akan firman mu Firman yang akan menjadi suluh Bagi kaki kami Di dalam melangkah Menapaki perjalanan Pesiarahan di tengah-tengah dunia ini Ya roh kudus berkaryalah dalam diri kami Agar kami boleh mengerti Dan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman mu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Jangan kecewa Bacaan kita terambil dari Amsal 16 ayat 9 Hati manusia memikir-mikirkan jalannya Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Chuck Charlson Adalah seorang pengacara muda cemerlang Yang berencana untuk meniti tangga pengaruh dan kekuasaan Sebagai pengacara khusus Presiden Nixon Karirnya terus menanjak Sampai Tuhan campur tangan dalam hidupnya Karena keterlibatannya Dalam merahasiakan skandal Watergate Ia dimasukkan ke dalam penjara Selama masa krisis di dalam penjara inilah Ia berpaling kepada Kristus Sekarang ia bersaksi Bahwa pelayanannya sebagai direktur Prison Fellowship Atau persekutuan para narapidana Jauh lebih berharga Daripada kehidupannya dahulu di dunia politik Yang tidak mengenal Allah Kita boleh memikirkan masa depan Dan merencanakan kehidupan secermat mungkin Tetapi Allah yang akan menentukan Dia yang akan mengubah impian kita Menjadi kenyataan atau membelokkan kehidupan kita Ke arah yang sama sekali berbeda Dari rencana semula Kita semua pernah mengalami perubahan Perubahan arah hidup Kita berencana untuk melakukan sesuatu Tetapi kemudian ternyata kita melakukan sesuatu yang lain David Egner Pernah bersaksi bahwa sebagai seorang mahasiswa sekolah Alkitab Ia berencana untuk menjadi seorang pendeta Tetapi Allah mengarahkan langkah kakinya Dan memimpin dia masuk ke ladang pelayanan Dengan menjadi pendidik Penulis dan penyunting Ternyata Tuhan memakainya menjadi penulis dan penyunting tulisan-tulisan Kristen Yang disegani Dedikasinya bagi perkembangan literatur Kristen Menginspirasi banyak orang Jika kita percaya kepada Tuhan Maka kita tidak perlu panik atau kecewa Ketika rencana-rencana kita gagal Atau arah hidup kita diubah secara tiba-tiba Memang bijaksana untuk menyusun rencana kehidupan Tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendaknya Dan jalannya selalu jauh lebih baik Dari jalan yang kita pilih Jalan Tuhan tidak pernah berujung pada kekecewaan Maka ikutilah jalannya Amin Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur pagi ini Melalui firmanmu kami kembali diingatkan Bahwa sebagai manusia Kami boleh saja merencanakan segala sesuatu Untuk masa depan kehidupan kami Tetapi ketika ternyata masa depan kami Di hadapanmu Rancanganmu berbeda dengan rancangan kami Maka ajarlah kami untuk ikut akan rancangan Tuhan Sebab rancanganmu adalah rancangan yang berujung pada keindahan Rancangan yang berujung pada kebaikan Mampukan kami untuk mendengar akan suaramu Mampukan kami untuk memahami akan rancanganmu di dalam kehidupan kami Sehingga kami boleh menurutinya Sehingga kami boleh mengikuti apa yang engkau rancangkan Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak Pagi ini kami berdoa bagi setiap orang Yang sedang mengalami kekecewaan Karena segala rancangan yang sudah ia rancang Untuk kehidupannya berubah Tidak sesuai dengan harapan Berkati mereka Jangan biarkan mereka kecewa Tetapi sentuhlah hati mereka Supaya mereka boleh paham Mengerti bahwa rancangan Tuhan Memang terkadang berbeda dengan rancangan manusia Dan yakinkan mereka Bahwa rancanganmu adalah rancangan yang indah Rancangan yang berujung pada kebaikan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat akhir pekan Tuhan memberkati Alhamdulillah Alhamdulillah Haleluya 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 Hati berhati mulia Ucapkan syukur padanya Puji Allah Tiapkala Haleluya 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 Haleluya